Shalom semua adik-adik yang ada di rumah, shalom siapa yang tahu hari ini sudah bulan apa? Bulan Mei, itu bulan keberapa sih? Bulan kelima, wow udah gak terasa cepet banget nanti tiba-tiba sudah Desember lagi ya. Oke nah langsung tahu anak-anak kelas 6 pada lagi ujian ya Irma lagi ujian kelas 6 ya, si Ekin juga lagi ujian kelas 6. Nah teman-teman yang lain yang belum ujian tapi sudah akan ujian mungkin sesudah selesai lebaran semuanya mesti rajin belajar. Ayo bilang kepada kiri kananmu kamu harus rajin belajar. Oke nah Tuhan Yesus mau tolong kita melewati bulan Mei, dia sudah tolong kita lewati bulan Januari, Februari, Maret, April. Dia akan pimpin kita masuk bulan Mei dan melewati bulan Mei, amin. Nah sebelum kita mulai dan sebelum kita memuji menyembah Tuhan, Laose ingin ada satu anak yang kesaksian. Tadi Laose sudah tanya, siapa yang mau kesaksian? Dia langsung angkat tangan. Wah sekarang juga angkat tangan, kita sambut Joseph. Ayo Joseph maju. Kalian tahu Joseph anak siapa? Anak Laose ya. Oke 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 oke. Sekarang Joseph beri yang benar ya. Joseph mau kesaksian apa? Tentang apa? Yang pake mandarin gak apa-apa. Oh dia mungkin grogi ya. Jadi hari apa yang lalu ya. Hari Rabu yang lalu si Joseph tiba-tiba bangun pagi jam 6 pagi tiba-tiba nangis-nangis. Kalian tahu gak kenapa dia nangis-nangis? Ya Titi nangis-nangis ya jam 6 pagi ya. Kenapa Titi? Kenapa? Apanya sakit? Bagian mana yang sakit? Oh bagian sini yang sakit lehernya. Jadi lehernya gak bisa gimana? Gak bisa gimana? Oh gak bisa kesini ya gitu? Jadi lehernya gak bisa begini, juga gak bisa begini. Bisa naik ke atas gak? Gak bisa. Bisa turun ke bawah gak? Gak bisa. Jadi dia rasanya sakit banget uretnya ya. Uret sininya sakit ya. Jadi nangis-nangis. Akhirnya Titi gimana? Bisa sekolah gak? Dia sekolahnya sambil baringan diranjang. Terus laptopnya di depan gitu ya. Nah lalu si Titi karena nangis-nangis kita juga bingung mesti gimana. Akhirnya kita berdoa. Berdoa. Lalu kita berdoa. Minta Tuhan Yesus sembuhkan Titi. Lalu kita juga konsultasi sama dokter. Akhirnya dokter kasih obat. Tapi mas makan obat itu gak langsung bisa sembuh loh. Malamnya, malamnya semua orang berdoa. Ada siapa yang telepon Titi? Doain Titi. Nah iya. Jadi mamanya Cisco Karen sampai telepon Joseph untuk doakan Joseph ya. Lalu langsung si Joseph langsung ada senyumnya. Langsung gak sakit lagi. Sekarang masih sakit gak? Enggak. Coba gerak-gerak. Coba gerak-gerakin kepalanya. Iya. Ke atas. Ke atas. Iya. Ke bawah. Iya. Oke kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Titi. Ya silahkan duduk. Oke. Jadi kayaknya Titi salah bantal kalau orang bilang gitu ya. Uretnya ada yang salah gak tau kenapa. Tapi yang pasti teman-teman sakit apapun kita, kita bisa berdoa. Bilang pada kerikananmu kalau sakit engkau harus berdoa. Kalau sakit engkau harus berdoa. Karena Tuhan Yesus mau sembuhkan kita semua. Dan Titi walaupun umurnya baru lima tahun tapi udah salah bantal. Kasian kan ya kita gak bisa bantu. Orang tuanya kita gak bisa bantu. Cuma bisa berdoa belikan obat. Tapi Tuhan Yesus yang sembuhkan. Amin. Karena itu hari ini ibadah kita sudah akan dimulai. Siapkan hati kita. Semangat semuanya. Untuk memuji menyembah Tuhan. Siapa yang disini sudah siap memuji menyembah Tuhan? Yang siap kita mau ngomong haleluya tiga kali oke. Satu, dua, tiga. Haleluya! 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 Saya serahkan waktunya kepada Irma. Silahkan. Teman-teman sebentar lagi kita mau mulai ibadah kita. Mari kita menyanyikan lagu Laku Cari Damai. Kau cari damai. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan. Hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang. Walau hidup penutang tangan. Tidak satu pun dapat menghiburku. Tidak seorang pun dapat menolongku. Tidak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tidak satu pun dapat menolongku. Kalau ku cari damai. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan. Hanya ku temui di dalam Yesus. Tidak satu pun dapat menolongku. Tidak satu pun dapat menghiburku. Tidak seorang pun dapat menolongku. Tidak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang. Walau hidup penutang tangan. Talali ku cari dan memilikianya. Tidak satu pun dapat menolongku. Tahap satu pun dapat menghiburku. Tahap orang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia Bersama dia hatiku damai. Walau dalam lembah kegelapan Bersama dia hatiku tenang Walau hidup penuh tantangan Tidak satu pun dapat menghiburku Tidak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawaban hidupku Hanya Yesus jawaban hidupku Hanya Yesus jawaban hidupku Hanya Yesus jawaban hidupku Mari teman-teman kita berdoa Dan Yesus terima kasih Tuhan Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami Engkau yang sertai kami Tuhan Terima kasih Tuhan Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Teman-teman mari bangkit berdiri Kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku Oh Sukacitaku Pong-pong-pong-pong Sejak ku jumpa Yesusku Oh Sukacitaku Pong-pong-pong-pong Ku temukan juruslamat Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku, sukat cita ku kini penuh, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Haa 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 Kam tam pak Cua Oh suka cintaku Pam 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 pak Sejak ku jumpa Yesusku Oh, sukacitaku Sejak bukan juru selamat Dia mengasihi aku Bahkan mati bagiku Sukacitaku kini penuh Padanya aku berharap Padanya aku berharap Pada Yesus Allah yang hidup Padanya aku berserah Dia sumber kehidupanku Pemendiri di hatiku Pemendiri di hatiku Ku selalu gembira Ku selalu tertawa Hilanglah susahku Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan Sebelum ku dengar Mendiri di hatiku Ku selalu gembira Ku selalu tertawa Hilanglah susahku Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan Sebelum ku dengar Mendiri, mendiri, mendiri Mendiri, mendiri, mendiri di hatiku Mendiri, 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 mendiri di hatiku Mendiri, 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 mendiri di hatiku Teman-teman silahkan duduk kembali Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan Mari kita menyanyikan lagu Lingku Piku Lingku Piku Dengan sayapmu Naumiku Dalam kuasamu Di saat padai bergelora Ku akan terbang bersamamu Bapak kau raja atas mesta Ku tenang sebab kau Allah Aku mari kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh Ibu tenang Dalam Kristus Lihat sayap Dalam kehaningan Angkat tangannya Di saat padai bergelora Ku akan terbang bersamamu Bapak kau raja atas mesta Ku tenang sebab kau Allah Aku di saat padai bergelora Ku akan terbang bersamamu Bapak kau raja atas mesta Bapak kau raja atas mesta Ku tenang sebab ku tenang sebab kau Allah Bapak kau raja atas mesta Terima kasih buat Irma, Keke, dan Jelvan Yang sudah membawakan pujian dan penyembahan yang luar biasa banget Selamat hari minggu semuanya Wow Hari ini ada yang beda nih Ada yang tahu enggak apa yang beda Kira-kira Coba lihat kiri kanannya Ada yang tahu enggak apa yang beda Hari ini kebaktiannya Iya Coba yang udah lama kan enggak datang ke Five Stones ini Coba say hello gitu sama teman kiri kanannya Ada yang udah lama enggak lihat terus tiba-tiba datang enggak Wah Biasanya kalau misalkan losu-losu ini pada rekaman Yang datang cuma tiga Cuma empat orang Tapi hari ini Satu, dua, tiga Wah pokoknya banyak banget deh Luar biasa lebih dari sepuluh orang kayaknya Wah Selamat hari minggu semuanya Coba bilang ke kiri kanannya Selamat hari minggu Selamat hari minggu juga teman-teman yang di rumah Siapa disini yang sudah siap untuk mendengarkan cerita yang luar biasa banget hari ini Ada yang tahu enggak kira-kira mau cerita tentang apa? Blah-blah 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 apa itu? Oke Sebelum kita mulai firman Tuhan ya cerita hari ini Kita mau baca dulu ayat hafalan dari minggu lalu di Zoom Kita baca sama-sama ya Satu, dua, tiga Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah Siapa yang minggu lalu datang di Zoom? Wah Ceritanya minggu lalu tentang apa? Ada tiga apa? Luar biasa Berarti pada ikut semua ya Nah kalau dari minggu-minggu lalu Kita mau Kita udah denger nih banyak cerita tentang Bagaimana Tuhan Yesus mengajar seorang ayah yang Mengampuni anaknya yang udah menghabiskan uang Terus kemudian hamba yang Mau mengampuni Terus apalagi selain pengajaran-pengajaran Banyak juga mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan Apa aja? Ada yang inget gak? Firman-firman Tuhan bulan-bulan lalu Tuhan melakukan mujizat apa aja? Ayo ada yang inget gak? Apa aja? Coba sebutin tiga Ya teman-teman juga boleh ya Tulis di kolom komentar Kalau misalkan ada yang inget Minggu-minggu lalu ada mujizat apa aja Yang pertama ada apa? Iya Tuhan menyembuhkan orang yang sakit Terus kedua mujizat apa lagi ya? Masih inget gak? Berjalan Berjalan di atas air Terus ada lagi Yang tiba-tiba semua orang bisa makan banyak Apa tuh? Iya benar Lima roti dan dua ikan bisa memberi makan beribu-ribu banyak orang Bahkan sampai bersisa Nah hari ini kita juga mau dengar sebuah cerita Kisah firman Tuhan dari Alkitab Sebuah toko Yang Tuhan Yesus juga melakukan mujizat Ada yang bisa tebak gak? Siapa? Oh udah ditampilin ya Iya jadi hari ini kita akan mendengar tentang Lazarus yang dibangkitkan Nah sebelum kita dengar ceritanya Jangan kaget dulu ya itu Lohsi itu ayat 1 sampai 44 Banyak banget kita suruh baca semua Enggak Sebelum kita mulai Coba kita mau nonton sama-sama Sebuah video dulu ya Oke? Boleh diputar Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian This is Jesus Heyo Who is the son of God and the savior of the world While Jesus was on earth He taught everyone about God's love He did many miracles and healed people of their sickness Dan menyembuhkan yang sakit Jesus had a friend named Lazarus Who was very sick He had two sisters named Mary That's okay And Martha There you go Who sent a message to Jesus telling him Lord your dear friend is very sick Nah Tuhan temanmu yang kau kasihi Sedang sakit So come on But when Jesus heard about it He said Lazarus's sickness will not end in death No It happened for the glory of God So although Jesus loved Martha Mary and Lazarus He stayed where he was for the next two days All right All right Let's go Finally he said to his disciples Let's go back to Judea Are you sure? Ayo kita kembali ke Judea Untuk bertemu yang sedang sakit Because the people in Judea Had tried to kill Jesus Bukankah dia yang hitam Judea itu Tuhan mau dilempari Tuhan mau tidak diterima Ayo kita ke sana Untuk membangunkan Lazarus yang tertidur Tidur Lazarus is dead And for your sakes I'm glad I wasn't there Lazarus For now you will really believe Come Let's go see him Thomas said to his fellow disciples Let's go too And die with Jesus When Jesus arrived at Bethany He was told that Lazarus had already been in his grave for four days Many people had come to be with Mary and Martha Because their brother had died When Martha got word that Jesus was coming She went to meet him Martha said to Jesus Lord, if only you had been here My brother would not have died But even now I know that God will give you whatever you ask Jesus told her Your brother will rise again Yes, Martha said He will rise when everyone else rises At the last day Jesus told her I am the resurrection and the life Anyone who believes in me will live Even after dying Do you believe this, Martha? Yes, Lord She told him I have always believed you are the Messiah The Son of God Then she returned to Mary She told Mary The teacher is here And she wants to see you So Mary immediately went to him When the people who were at the house Consoling Mary Saw her leave so hastily They assumed she was going to Lazarus' Bukankah If only you had been here My brother would not have died When Jesus saw her weeping And saw the other people Wailing with her Ketika semua menangis Hati Tuhan ikut tersentuh Karena banyak orang yang menangis They told him Lord, come and see Yo, Tuhan Then Jesus wept Marilah ikut Untuk bertemu Lazarus yang sudah dikuburkan Ketika dia liga dikuburkan Tuhan mau dibuka kuburnya Padahal sudah 4 hari Mungkin sudah bau Kau akan melihat kekuatan Tuhan Jika kau percaya Bagus Jadi mereka menangis Batunya dikuburkan Kemudian Jesus Kata-kata Bapak, terima kasih Tuhan Tuhan Kau selalu mendengar Tapi aku mengatakan Tuhan Karena semua orang Yang berada di sini Jadi mereka akan percaya Kau menghuburkan Kau menghuburkan Kemudian Jesus Kata-kata Lazarus Keluar Lazarus Marilah keluar Dan Lazarus Keluar Tiba-tiba Lazarusnya Yang sudah meninggal Dia keluar Eh, halo Tiba-tiba udah hidup kembali Lazarusnya Bisa berkumpul bersama Luar biasa sekali Ada yang Nyimak nontonnya tadi Apa cuma sibuk Wah lucu sekali Bisa filmnya Ada yang Itu gak tau gak Tadi jadi ceritanya Tentang Lazarus Gimana Rambutnya aneh Oh, oh Kalau Aaron Fokusnya Rambutnya aneh sekali Terus Apa lagi Dengan ceritanya Nah Ini kan cerita tentang Dijudulnya apa Lazarus yang Dibangkitkan Kira-kira Sebelum Loh semenjelaskan Ada yang tau gak sih Dibangkitkan itu Artinya apa Nah ini ada dua Bekebangkita itu Bisa bakit Atau bangun Dari kematian Menjadi sadar Menjadi sadar Gimana sih Tadinya awalnya Udah mati Mungkin udah gak bernyama Udah gak bisa Menghirup udara lagi Udah gak bisa bernafas Tiba-tiba Sadar Bangun kembali Gitu Wah Ini Loh ceritanya sekilas Ya tadi Buat yang nonton Ceritanya adalah Ada tiga orang nih Saudara Bernama Siapa tadi Namanya ada siapa aja Marta Maria Sama Lazarus Ya Lazarusnya adiknya Terus kemudian Suatu hari Adiknya itu Si Lazarus sakit Terus kemudian gimana Marta sama Maria Menyampaikan pesan Ke Tuhan Yesus Tuhan Dia bilang Tuhan Dia yang engkau kasihi Dia disini adalah Lazarus Dia sedang sakit Terus ketika Yesus Mendengar kabar itu Dia bilang apa Ketika Yesus Mendengar tadi kabar Lazarus sakit Ada yang dengerin Tadi kira-kira Ada yang tahu Tidak arti Bahasa Inggrisnya Apa nih Ketika tadi pada bilang Tuhan Lazarusnya sakit Terus Tuhan Responnya apa Tuhan 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 Jadi ada Responnya Tuhan Yesus Di Yohane 11 Ayat 1-4 Kita baca sama-sama ya Di Yohane 11 Ayat 4 Ketika Yesus Mendengar kabar itu Ia berkata Penyakit itu Tidak akan membawa kematian Tetapi Akan menyatakan Kemuliaan Allah Sebab Oleh penyakit itu Anak Allah Akan dimuliakan Wow Tuh Tuhan Yesus sendiri Yang bilang bahkan Tidak akan membawa kematian Jadi kira-kira Lazarusnya Akan mati atau enggak Enggak Walaupun di tengah-tengah cerita Lazarusnya ternyata Sudah dikubur Dikuburkan Bahkan sudah tidak bernyawa Terus kemudian Setelah itu Yesus memutuskan Untuk pergi ke Kembali ke Yudea Tempat dimana Lazarus berada Nah tapi Ini langsung gak tampilin ya Langsung ceritakan aja Murid-muridnya berkata gini Ketika Yesus bilang Mari kita kembali ke Yudea Untuk bertemu Lazarus yang sakit Terus Tadi murid-muridnya bilang Rabi baru-baru ini Orang-orang Yahudi Mencoba melempari engkau Maukah engkau Kembali lagi ke sana Ke Yudea Berarti murid-muridnya Mencoba untuk mengingatkan Tuhan waktu engkau Kesana kemarin Banyak orang yang mau Melempari engkau loh Banyak orang yang gak menerima kamu Gitu Masih mau kita kembali lagi kesana Nanti kalau misalkan dilempari lagi Gimana Ayo Terus Tuhan menjawab Bukankah ada 12 jam dalam satu hari Siapa yang berjalan pada siang hari Kakinya itu tidak terantuk Karena ia melihat terang dunia Tetapi Jika lo seorang berjalan pada malam hari Kakinya akan terantuk Karena tidak Terang tidak ada di dalam dirinya Tuhan Yesus menjawab seperti itu Apa ya kira-kira ya Tapi Tuhan Yesus gak menjelaskan Terus gimana Tuhan Yesus langsung pergi ke Kembali lagi ke Judea Untuk melihat si Lazarus yang sakit Terus gimana Pas Tuhan Yesus Kembali untuk melihat Tuhan Yesus bilang gini Ke murid-murid tadi Lazarus itu sedang tertidur Mari kita Kembali untuk membangunkan dia Kira-kira kalau tertidur Berarti masih bernyawa atau enggak Masih hidup atau enggak Masih ya berarti ya Berarti kan Kalau teman-teman disini aja pikir Masih hidup dong Kan cuma mau dibangunin Kalau lagi tidur bangunin kayak biasa Ayo bangun-bangun gitu Jadi murid-muridnya semua berpikir Oh berarti dia sudah sembuh Berarti dia tidak sakit gitu Tapi karena Tuhan tahu Pemikiran itu Tuhan bilang apa Tuhan bilang Lazarus itu sudah mati Dia bilang Aku Ketika dia bilang sudah mati Tapi syukurlah Aku tidak hadir pada waktu itu Sebab demikian lebih baik bagimu Supaya kamu dapat belajar percaya Nah setelah itu Setelah mereka semua kembali Jadi ke Judea Setelah mereka tiba di sana Ternyata Lazarusnya sudah Sudah mati Sudah dikuburkan Bahkan Tadi kalau kata Maria itu Sudah empat hari dikuburkan Terus ketika Ketika si Yesus Kembali Dia pertama bertemu sama siapa Kan ada dua nih Marta sama Maria Kira-kira dia ketemunya Marta dulu Apa Maria dulu Marta Ketika dia ketemu sama Marta Si Marta bilang gini Tuhan Sekiranya Engkau ada di sini Saudaraku pasti tidak mati Berarti Tuhan terlambat Atau Tepat waktu sih Kira-kira kalau dari ceritanya Omongannya Marta Terlambat Terus kemudian Tapi Tuhan meyakinkan Dia bilang Saudaramu akan bangkit Kira-kira nih Kalau misalkan ada Saudara atau keluarga kita Yang meninggal Terus kita bilang Saudaramu akan bangkit Percaya gak sih Pertama kali Pasti gak percaya ya Gimana caranya Orang udah meninggal Kok bisa dibangkitin lagi Nah ketika dia abis bertemu Marta Terus Tuhan Yesus juga Kedua bertemu dengan Tadi yang di video yang kedua Ada wanita lagi Siapa namanya Maria Terus Maria juga sama Maria bilang Tuhan Sekiranya Engkau ada di sini Pasti Saudaraku itu Tidak akan Mati Terus kemudian gimana Semua orang di sana Tadi Berkumpulnya tertawa Atau menangis sedih sih Iya Di sana tuh semua pada Sedih nangis Pastinya dong ya Kalau ditinggali sama orang Yang kita kasih Kita sedih dan menangis Terus Ketika mereka sedih Hati Tuhan Gimana sih tadi Hati Tuhan Seneng atau sedih Iya hati Tuhan juga sedih Pastinya lihat Semua orang yang ada di sana itu Menangis Memenangi sih Kepergiannya Lazarus Terus kemudian Maria Maria bilang Ya udah Marilah kita lihat Kuburannya si Lazarus Gitu Ketika Mereka sampai Di kuburannya Lazarus Bahkan sebelum itu Oh iya loh Selupakan Bahkan sebelum itu Orang-orang Yahudi Orang-orang di sana itu Bilang gini Tuhan aja bisa Membuat orang yang buta Menjadi kembali Melihat Masa dia gak bisa Melakukan mujizat dia Kepada Lazarus Untuk membangunkan dia Dari Kematian Nah tapi ketika Mereka sampai Di depan kuburnya Maria udah bilang Tuhan Yesus Tadi ya bilang Untuk membuka Kuburannya Untuk melihat si Lazarus Tapi Maria bilang apa Jangan udah 4 hari Mungkin udah bau Namanya 4 hari Siapa disini Yang gak mandi 2 hari Teman-teman yang di rumah Ada gak yang gak mandi 2 hari Ayo ada gak Pasti kan setiap hari mandi ya Bahkan mandinya sehari Berapa kali biasanya 2 kali ya 3 kali Nah apalagi ini 4 hari Gak mandi Gak ganti baju Udah diiket-iket tadi Kayak mumi ya Pasti kan bau banget Terus udah kayak gitu Tuhan bilang Di Yohanes 11 Masih ayat 41-43 Ketika mereka mengangkat batu itu Lalu Yesus mengada ke atas Dan berkata Lalu sebacain ya Bapak aku mengucap syukur Kepadamu Karena engkau telah Mendengarkan aku Di ayat 42-nya Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku Tetapi Oleh karena orang banyak Yang berdiri disini Mengelilingi aku Aku mengatakan Supaya mereka Percaya Bahwa engkaulah Yang telah Mengutus aku Terus ketika Dan sesudah Yesus berkata demikian Berseru lah Ia dengan suara keras Tadi gimana? Lazarus Marilah keluar Ayo Terus gimana? Seketika Eh dia muncul Cet-cet-cet Pakai Udah badannya diikat-ikat Wow Dia bangkit kembali Pasti Kalau misalkan disana Ngeliat Orang yang udah meninggal Bangkit kembali Pasti kaget kan? Semuanya pada Wah Kaget Terus tadi kata Lazarus Apa? Yuhuu Akhirnya bisa kembali Bersama Saudara-saudara Bisa kembali bersama Kakak-kakaknya Marta dan Maria Ia Wow luar biasa banget Dari cerita Lazarus Yang mau dibangkitkan Kira-kira kita mau belajar apa? Ada yang tau gak? Kita mau belajarnya apa? Percaya Ya percaya bahwa apa? Tuhan sanggup menyembuhkan Bener Poin terus Ada satu lagi Tuhan sanggup Bangkitkan Nah Ada dua poin Yang hari ini Langsung membagikan Kenapa? Kita harus Tadi Tuhan berkali-kali bilang Supaya mereka itu percaya Dan supaya Apalagi Tuhan melakukan Membangkitkan Lazarus Di depan banyak orang Supaya mereka juga percaya Bahwa Bapak di surga yang telah Mengutus Tuhan ke dunia Makanya yang pertama itu Ayo kita sama-sama Baca ya Satu Dua Tiga Percaya Tidak ada yang terlambat Bagi Tuhan Yesus Nah mungkin semua orang Pikirnya gimana? Semua orang pikirnya Udah terlambat Tuhan Bahkan Martha sama Maria Ngomongnya sama Tuhan seandainya Engkau disini Pasti saudaraku Tidak akan mati Berarti Tuhan Semua pikirnya Tuhan terlambat Tuhan Coba kalau Tuhan Pas habis dikirimin surat Cepat-cepat datang Lazarus pasti Tidak akan mati Tapi Tuhan Datangnya setelah Bahkan hari keempat Hari ke satu Oh Lazarusnya meninggal Hari ke dua Masih gak ada tanda-tanda Hari ke tiga Hari ke empat Yaudah lah Udah gak ada harapan Tapi pada hari keempatnya Tuhan datang Dan Tuhan bisa membangkitkan Nah coba kita baca Di Yohanes Sebelas Ayat Sebelas dan empat belas Tuhan Yesus bahkan bilang Ketika Tuhan Yesus bilang Lazarus Saudara kita itu tertidur Dia itu akan membangunkan Lazarus dari tidurnya Terus Yesus bilang kan Ketika Murid-muridnya bilang Oh kalau tertidur itu Ya berarti sudah sembuh Eh Kemudian Tuhan menekankan lagi Lazarus sudah mati Tetapi syukurlah Aku tidak hadir pada waktu itu Sebab demikian lebih baik bagimu Supaya kamu dapat Belajar per Percaya Marilah kita pergi sekarang Kepadanya Wah Tuhan Yesus Ajar kita supaya Belajar percaya Terus tadi juga Pas di awal-awal Di Yohanes 11 ayat 4 Tuhan Yesus bilang apa Penyakit itu tidak akan Membawa kematian Tetapi akan menyatakan Kemuliaan Allah Sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan Pastikan semua orang yang melihat Wow Tuhan kita itu Tuhan yang luar Biasa Tuhan yang dapat Melakukan mujizat Membangkitkan orang mati Bahkan Ketika semua orang pikir Sudah terlambat Tidak ada kata terlambat Bagi Tuhan Karena Tuhan punya Waktunya Sendiri Pasti Tuhan punya tujuan Dia bilang tujuannya aja Supaya kita semua bisa Belajar percaya sama dia Wow Coba Tadi kan kita bilang Percaya bahwa Tidak ada yang terlambat Bagi Tuhan Nah poin yang kedua Percaya bahwa Tidak ada yang Mustahil Bagi Tuhan Tuh Lazarusnya keluar Bahkan tadi kan Di video Yuhuu Gitu I'm back Gitu ya Kalau misalkan Lazarus Saya bisa ngomong I'm back loh Dari kematian Bahkan Di ayat Yohana 11 Ayat 44 Tuhan bilang kan Supaya Bukalah kain-kain itu Bukalah kain-kain yang menempel Di tubuh Lazarus itu tuh Dan biarkan dia pergi Biarkan dia seperti Sedia kalah Sama seperti kita Seperti tidak ada apa-apa Seperti dia tuh Tidak pernah mengalami Kematian sebelumnya Ya dia sehat aja Kayak kita Bisa lari Bisa duduk Bisa mandi Bisa makan Bisa semua-muanya Wow Luar biasa banget kan Tuhan kita itu Coba kita lihat di ayat Yohana 11 Ayat 23 Sampai 26 Kita lihat lagi Ketika semua orang Merasa itu mustahil Yesus berkata kepada Marta Saudaramu akan bangkit Tapi Martanya bilang apa Marta kan awalnya Gak ngerti ya Maksudnya Tuhan ya Dia bilang Aku tahu bahwa Ia akan bangkit Pada waktu Orang-orang bangkit Pada akhir Zaman Berarti sekarang Atau nanti Nanti-nanti-nanti Nanti kan Bukan sekarang Marta aja udah berpikir Kayaknya bukan sekarang deh Tapi Tuhan Yesus Jawab apa Di ayat 25 Sampai 26 Yuk kita baca sama-sama Yang di rumah juga baca sama-sama ya Satu Dua Tiga Jawab Yesus Akulah kebangkitan Dan hidup Barang siapa Percaya Kepadaku Ia akan hidup Walaupun Ia sudah mati Dan setiap Orang yang hidup Dan yang percaya Kepadaku Tidak akan mati Selama-lamanya Percayakah Engkau akan Hal ini Percaya tuh Bahkan Kalau kita bisa lihat Dari Yohanes 11 Ayat 1 sampai 44 Berapa kali Tuhan Tekankan bahwa Percayakan Engkau akan Tuhan Percaya gak Terus dia juga bilang Tadi apa Supaya Orang-orang yang disana Ngeliat Bisa percaya Sama Tuhan Yesus Wah Ketika jawab itu Marta bilang Iya Tuhan Aku percaya kok Bahwa Engkau lah Mesias Anak Allah Dia yang akan datang Kedalam dunia ini Dia percaya Tapi apakah dia mengharapkan Lazarusnya bangkit kembali Saat ini Enggak Tapi gimana Tuhan hatinya setelah Ngeliat banyak orang yang menangis Ngeliat Marta dan Maria Karena dia sangat mengasihi Marta dan Maria Dan begitu juga dengan Lazarus Jadi ketika Banyak orang menangis Hati Tuhan juga ikut Tersentuh Ikut sedih Jadi apa Percaya bahwa Tuhan itu bahkan bisa melakukan Hal Mujizat yang Sesuatu yang orang pikir Gak mungkin bagi kita Wah Luar biasa banget Siapa disini yang Hari ini mau belajar Untuk percaya Wah Percaya gitu ya Mungkin Kalau misalkan Sekarang Kita belum lihat sih Ada orang yang dibangkitin lagi Ketika meninggal Ada orang yang tiba-tiba Udah hidup lagi Padahal baru meninggal Kita belum lihat Tapi kita tetap Mau percaya bahwa Tuhan kita itu sanggup Untuk melakukan Hal yang Mustahil Tuhan kita itu Gak terlambat Wah Luar biasa banget ya Mungkin ada yang merasa Disini Aduh Tuhan Kayaknya kok Tuhan gak tolong-tolong aku ya Kayaknya Kok aku dibiarin ya Kayak gini Tuhan Itu tidak terlambat Mungkin Tuhan Mau menunjukkan hal-hal lain Mau kita belajar Sabar Mau kita belajar Percaya sama Waktunya Tuhan Mau kita belajar Apa mungkin Untuk lebih konsisten Mau kita lebih tekun Tidak ada yang Terlambat bagi Tuhan Yuk kita terakhir Untuk baca Ayat hafalan Di minggu ini Ada di Yohanes 11 Ayat 25-26 Jawab Yesus Akulah kebangkitan Dan hidup Barang siapa Percaya Kepadaku Ia akan Hidup Walaupun Ia sudah Mati Dan setiap Orang yang Hidup Dan yang Percaya Kepadaku Tidak akan Mati Selama Lamanya Percayakah Engkau Akan Hal ini Wah Kita mau sama-sama Sebelum kita Tutup Firman Tuhan Yang luar biasa Banget Sebuah cerita Yang Bikin kita Jadi sadar Bahwa Tuhan Aku mau percaya Sama Engkau Kita mau sama-sama Berdoa Kita boleh tutup Mata Teman-teman yang disini Maupun teman-teman yang di rumah Tuhan Wah Cerita ini sangat luar biasa Tuhan Bagaimana Engkau Membangkitkan Lazarus Dari kematian Tuhan Betapa kuasamu Sangat luar biasa Tuhan Ajar kami Tuhan Anak-anakmu Tuhan Untuk percaya Bahwa Engkau itu selalu Tuhan yang tepat waktu Bapak yang tidak pernah Terlambat Tuhan Untuk setiap Anak-anakmu Tuhan Bapak yang selalu Ada Tuhan Di setiap hidup kami Tuhan Ajar kami juga Tuhan Percaya Bahwa tidak ada yang mustahil Bagi Engkau Tuhan Mungkin Kami sering merasa Kayaknya Tuhan Engkau tidak mungkin Tolong saya Kayaknya Tuhan Tuhan tidak mungkin Tolong aku Kayaknya Tuhan Tuhan tidak ada Buat aku Tidak ada di samping aku Tapi Biarkan ajar kami Untuk percaya Bahwa Engkau selalu ada Di hidup kami Engkau tidak pernah Terlambat Tuhan Dan Engkau bisa Tuhan Melakukan hal-hal Mujizah-mujizah Tuhan Di setiap hidup kami Tuhan Ajar kami Tuhan Untuk terus memiliki Iman Dan kasih Kepada Engkau Juga kepada keluarga kami Kepada teman-teman kami Ajar kami Tuhan Untuk selalu percaya Kami mau terus Tuhan Untuk mendengar firmanmu Tuhan Untuk belajar lebih lagi Tuhan Percayakan Engkau Tuhan Pimpin Tuhan Teman-teman yang disini Tuhan Tidak hanya yang di offline Tuhan Tapi yang di online juga Tuhan Kami mau percaya Tuhan Kepada Engkau Tuhan Biarkan Engkau yang tutup bungkus Setiap dari anak-anakmu Tuhan Setiap yang hadir Maupun yang di rumah Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Yang sudah berdoa Katakan Amin Kita mau say thank you Thank you Loh Sudemia Thank you Loh Sudemia Gitu ya Satu, dua, tiga Thank you Loh Sudemia Yeay Wah Ayat hafalan hari ini panjang atau panjang? Panjang 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 ya Tapi teman-teman yang Yang mungkin masih kecil Baru kelas 1 TK Apalin aja yang ayat pertamanya Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku Ia akan hidup Walaupun ia sudah Mati Tapi kalau yang kuda kelas Dua ke atas Harus hafal Sampai tanda tanyanya Ya Oke boleh semuanya Bilang pada kerikananmu Kamu pasti bisa Teman-teman Kalian tahu bahwa Kita semua ini Suatu hari akan meninggalkan Dunia ini enggak? Ya Ya Tetapi kenapa Dibilang Oh kita enggak akan mati Selama-lamanya Wah Super power dong Enggak akan mati Selama-lamanya Ya Tuhan Yesus berbicara Mengenai Manusia roh Kita Jadi Sekarang teman-teman Saya mau tanya Langsung mau tanya Bagaimana Supaya kita Mengalami Kuasa kebangkitan Yesus Jangan lupa Tiap hari Baca Apa? Firman Tuhan Siapa disini Yang sudah Tiap hari Baca firman Tuhan Boleh enggak Lambaikan tangannya Oke Siapa disini Yang sudah lama Enggak baca firman Tuhan Coba lambaikan tangannya Oh Enggak Enggak ada yang Oke Jadi sekarang Langsung mau kasih tahu Kalian masih ingat Five Stone Sunday School Kalau dulu kita Tiap minggu Atau dua minggu sekali Boleh tukar poin Benar enggak Teman-teman yang di rumah juga Oke Jadi sekarang Karena masa pandemi Kita susah ketemu Tiap minggu Betul Jadi kita punya Penukaran poin Itu kita akan lakukan Tidak sering-sering Nah Penukaran poin pertama Di tahun 2021 Ayo ikutin langsung ya 2021 Kapan? Ya itu Bulan ini Akhir Ya akhir Mei Jadi akan ada penukaran poin Di dalam lemari lausus Sudah banyak Hadiah-hadiah Nanti siapkan juga Voucher-voucher Tapi itu cuma Untuk teman-teman Yang memiliki poin Gimana caranya Supaya tambah poin Harus Meng Hafal ayat Itu pertama Kedua Buat kelas besar Kalian sudah disuruh Sharing firman Tuhan Betul Banyak yang sudah lama Tidak sharing Nah Belajar untuk sharing Itu juga tambahan Oke Nah teman-teman yang ikut Zoom gathering Siapa yang minggu lalu Ikut Zoom gathering Nah Juga tambah-tambahan poin Di dalam Zoom gathering Ada kesaksian Ada yang pelayanan Ada yang Yang jawab kuis Itu juga dapat Poin Ngerti ya semuanya ya Dan semuanya ini akan dikumpul Kumpul 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 Supaya dari dikit Sedikit lama-lama menjadi bukit Tukar poinnya Ngerti semuanya Oke jadi Teman-teman Ya Wilson mau tanya Iya Nah Wilson luar biasa Langsung sekalian pengumuman Nanti terakhir kita baru kolekte ya Jadi Di bulan Mei ini Ya Tahun berapa? 2021 Ikutin langsung lagi 2021 Di bulan Mei ini Kita Zoom gatheringnya Minggu ke Jadi Minggu kelima Oke Ngerti? Bukan Minggu keempat Jadi kita ambil Minggu terakhir Oke boleh? Ya Jadi 2021 Di bulan Mei ini Kita Zoom gatheringnya Minggu ke Lima Oke Nah Jadi Teman-teman masih punya kesempatan Mengumpulkan poin Oke Nah Sekarang kita mau Memberi persembahan Buat Tuhan Siapkan persembahan kita Buat teman-teman Yang online Dari rumah Teman-teman bisa Bilang sama Ingetin papa mama Untuk memberi persembahan Buat Tuhan Amen Yuk kita sama-sama berdoa Tuhan terima kasih Karena engkau baik Terima kasih Tuhan Kami belajar hari ini Kami mau percaya Bahwa Tuhan Tidak pernah terlambat Kau selalu tepat waktu Kau selalu Tuhan punya waktu yang terbaik Untuk kami Tuhan kau izinkan Lazarus mengalami sakit Bahkan mengalami mati Di dalam tubuhnya Kau izinkan itu semua Untuk kemuliaanmu Seperti tadi Kesaksian Joseph Tuhan Kau izinkan dia Tuhan untuk mengalami Satu sakit di lehernya Tuhan yang kami gak tahu Apa penyebabnya Kami juga bingung Apa yang harus kami lakukan Tapi kau izinkan itu Tuhan Untuk kemuliaan Tuhan Karena itu berkati Anak-anakmu Berkati orang tua Berkati setiap Berlausi-lausi Siapapun yang menonton Dan melihat Youtube ini Tuhan Kalau di dalam hidup kami Sedang mengalami masalah Atau minggu ini Kami sedang sakit Atau papa mama kami Sedang sakit Atau sedang mengalami Kesulitan Oh Tuhan Kalau kami dalam belajar Kami juga sedang Alami kesulitan Kami percaya Itu semua Untuk kemuliaan Tuhan Tolong kami Percaya kepada Engkau Tuhan Seperti kami belajar hari ini Kau tidak pernah terlambat Dan tidak ada yang Mustahil bagi Engkau Berkati anak-anakmu Tuhan Yang masih saat ini Sedang dalam masa-masa sekolah Mereka Tuhan Harus tetap belajar Dengan rajin Di rumah Tuhan Walaupun di rumah saja Tapi mereka tetap Belajar dengan rajin Mereka tetap persiapan Mereka tetap Baik-baik Tuhan Berolahraga Mereka tetap Makan makanan yang sehat Mereka tetap Tidur dengan baik Tuhan Dan mereka tetap Beribadah Mereka tetap Menghafal Ayat firmanmu Tuhan Sehingga sungguh Tuhan Kami percaya Setelah pandemi ini selesai Kami akan bertemu lagi Di gereja ini Dengan suka cita Dan kami mau memberikan Yang terbaik kepada Engkau Secara langsung Tuhan Terima kasih Bapak Kami berdoa Serahkan Tuhan Hari ini Sekali lagi Persembahan kami Dan juga ibadah kami Kedalam tangan Engkau Dalam nama Tuhan Yesus Yang hidup kita yang percaya Sama-sama katakan Amin Kita berikan kemulia Buat Tuhan Yesus Amin Ingat Zoom Gathering Di bulan Mei adalah Di minggu kelima Bukan di minggu keempat Jadi di minggu kelima Paginya Kita tidak ada rekaman Di sini Ya kita ketemu Di Zoom Gathering Jam 3 sore Oke Nah minggu depan Adalah hari Kayaknya gak ada yang tahu deh Karena gak ada yang tahu deh Hari Ibu International Mother's Day Minggu depan Ada pembicara yang lausu undang Bukan dari lausu-lausu Siapa dia? Kita nantikan minggu depan Harus stay tune Di Youtube Exodus BOLCC Di Ibadah Sore Jam 3 sore Dan teman-teman yang bisa datang Juga boleh datang Oke Tuhan berkati Yuk Buat teman-teman yang pelayanan Boleh Kesia Dan juga Yang pelayanan Yang pelayanan aja Kalau gak kebanyakan ya Oke Oke Alan boleh deh Alan dari Cilegon Jauh-jauh nih Oke Ya Alan happy gak hari ini? Happy Oke ini ketutup Yuk Kita mau say goodbye Semuanya Semuanya lagi berdiri yuk Lagi berdiri Ya Bye bye Ini ada kamera Satu lagi kok Yeay Bye bye Sampai ketemu Minggu depan Bye 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 Sampai ketemu